Hai kita gunakan dua jari-jari satu lagi buka pengaturan dan nyalakan otocliffernya kita cek bisa apakah bisa dapet 5 second atau hanya mentok di 6 second dapat 5 second ya jadi untuk di atas 1300 itu atau 1000 di atas 1000 itu enggak dapet nggak tentu ya dapetnya ya tentunya kita pakai ini kan oke welcome back my YouTube channel guys jadi di video kali ini gua bakal buat settingan gearbox lagi nih guys ya settingan gearbox di mobil yang berbeda sekarang ini saya buat di mobil RS8 guys dengan saya menggunakan yang namanya autoclicker untuk saya gunakan sebagai speedtricknya guys ya Nah buat teman-teman bisa download aja untuk teman-teman ya kalau yang mau download bisa langsung download di Playstore atau melalui link di kolom komentar di video ini guys ya klik aja linknya yang paling bawah itu nanti teman-teman pasti diarahin langsung ke Playstore nya guys untuk settingan autoclicker nya di nomor 1 seperti ini ya Nah untuk membuat nomor 1 nomor 2 teman-teman tinggal klik aja tanda tambah ini ya klik aja tanda kita tambah ini buat aja menjadi dua nomor ya guys ya nomor 1 dan nomor 2 untuk di nomor 1 saya taruh di 1md oke 1md ya nomor 1 ya nomor 2 pun kita taruh aja di 1md guys agar perpindahan dari FWD ke drive modenya itu balance ya perpindahannya itu balance ya dari FWD ke drive modenya Oke kita cek dulu untuk mobil RX8 kita cek untuk mobil RX8 nah ini mobilnya ya samping mini copper guys nih nomor 11 ya nomor 11 mobil nomor 11 dengan masnya 1400 ini udah termasuk mobil udah termasuk mobil berat ya itu menurut saya ini mungkin bisa dapat 6 second ke 5 second tapi enggak menetap hanya di 5 second ya jadi dapatnya pas ketika nanti balapan itu 6 second atau 5 second enggak menetap jadinya tuh guys enggak menetap di 5 second naik turun ya 6 second atau 5 second atau bisa dari 6 second ke atas atau bisa juga ke 5 second 5,97 gitu jadi nggak menetap ya untuk eh secondnya di mobil ini sepertinya Oke kita langsung ke tuning di sini untuk di tuning disini saya pakai HPnya 1695 dan tursinya 2254 nah untuk HP 1695 ini teman-teman bisa ubah aja di game Guardian untuk merubahnya itu di game gua Tia menjadi 1695 HP dan tursinya 2254 ya oke buat teman-teman ikutin aja untuk HP dan tursinya sama seperti di video ini ya Oke disini langsung aja kita ke eh ban untuk keba untuk ban ini kita teman-teman pakai aja ban sport ya karena ban juga sangat mempengaruhi banget untuk lajunya mobil guys ya ban sangat mempengaruhi banget oke kita langsung ke cuk disini cuknya teman-teman riset aja karena enggak terlalu berpengaruh ya untuk settingan gearbox ataupun tune up itu enggak terlalu berpengaruh untuk cuk ya cuk itu hanya berpengaruh untuk settingan bleed ke suspensi teman-teman riset aja suspensinya hanya steeringnya saja kita ubah menjadi 30 ya hanya di steeringnya saja guys yang kita ubah menjadi 30 ini saya pakai versi ori versi bawaan Playstore versi 48937 tentunya untuk di versi yang selanjutnya misalnya contohnya versi 489 489 41 itu eh mungkin saya kurang tahu yang masih apakah masih work apa enggak ya jadi setiap versi itu beda-beda untuk secondnya gs settingannya guys sorry bukan secondnya untuk beda-beda settingannya setiap versi kalau second itu untuk beda-beda setiap map dan setiap mobilnya itu beda-beda ya untuk secondnya lalu ke gearbox disini teman-teman bisa screenshot aja untuk gearboxnya kita langsung ke room aja ya guys ya nah yang dimaksud beda-beda untuk second itu kita contoh main 5 pressing dengan mobil yang enteng itu emasnya di bawah 1300 atau 1000 itu lebih baik itu kita bisa dapat lima secondnya menetap lima secondnya menetap ya tapi kalau kita main di map racing dengan mobil yang berat di atas 1300 itu bisa dapat enam second guys ya enam second tapi kalau misal di atas 1600 untuk kemasnya itu bisa dapat enam second menetap ya 6 second ke atas lah pokoknya guys hampir ke tujuh second gitu guys oke kita langsung ke room ya kita langsung ke room oke ini udah di room ya guys ya kita main di map racing ya dengan mobil rx8 emasnya 1400 kalau nggak salah ya Nah untuk grafik disini sesuaikan aja dengan devis HP teman-teman karena pas ketika nanti ngelag itu sangat mempengaruhi banget ke secondnya ya jadi untuk grafik itu sesuaikan saja untuk HP atau devis teman-teman ya di car setting di sini teman-teman pakai awd saja dan otomatik yang lainnya nggak perlu kita cek plus ya Kak eh jadi untuk settingan auto clickernya di sini guys untuk saya nanti gunakan sebagai speed check itu seperti ini udah untuk settingan auto clickernya di nomor satu kita taruh di FWD di nomor dua pun kita taruh di drift mode ya seperti ini ya Nah pasin dengan titiknya ya FWD di mode itu harus pas ya di nomor satu FWD di nomor dua drift mode guys ya settingannya masih sama seperti tadi ya satu MD di nomor dua pun satu MD ya oke kita kita disini pakai dua cara ya saat yang cara pertama kita pakai settingan gearbox ori dulu ya guys ya kita cek untuk RX8 5 pressing dapat berapa second dengan settingan gearbox orinya kita wajib panasin ban dulu guys panasin ban dengan cara kita pindahkan ke drift mode seperti ini lalu kita klik lamp dan gas sampai bener-bener RPM nya naik ya atau sampai RPM nya berkedip merah guys oke ini udah berkedip merah kita lepaskan untuk lemnya dan gasnya lalu kita pindahkan ke AWD lalu kita klik gas oke kita cek dapat lepas ikan dapet 7,61 ya di map racing di map racing dengan settingan gearbox ori itu map RX8 dapet 7 second sekarang kita coba untuk pakai speed trick nya guys ya untuk pakai speed trick seperti tadi sama aja oke guys kita wajib panasin ban dulu guys kita pindahkan ke drift mode kita disini gunakan dua jari jadi mau pakai settingan gearbox atau tune up ataupun speed trick kita wajib panasin ban dulu ya sampai berkedip oke ini udah berkedip kita lepaskan untuk lemnya kita gunakan dua jari jari satu lagi buka pengaturan oke dan kita nyalakan auto clickernya guys ya usahakan jangan sampai nge lag ya perpindahan dari FWD ke drift mode nya guys ya kalau nge lag itu sangat ngaruh banget nah ini agak sedikit delay ya dapet 6 second coba kita tes lagi ya kita tes lagi coba apakah bisa dapet 5 second atau hanya mentok di 6 second ya guys ya kita coba eh panasin ban lagi ya guys ya usahakan panasin ban lagi guys sampai bener-bener RPM nya berkedip merah oke jika sudah berkedip merah kita lepaskan RAM lalu kita gunakan dua jari jari satu lagi buka pengaturan dan nyalakan auto clickernya kita cek apakah bisa dapet 5 second atau hanya mentok di 6 second dapet 5 second ya dapet 5 second ya tuh jadi untuk di atas 1.300 itu atau 1.000 di atas 1.000 itu gak tentu ya dapetnya ya contohnya kita pakai ini kan 1.400 jadi gak tentu dapet 5 second terus guys jadi 6 second ke 5 second ya untuk dimas 1.400 atau 1.500 ya itu gak tentu dapet 5 second jadi kita harus dua kali untuk balapannya guys untuk settingan auto clickernya masih sama seperti tadi di nomor 2 pun masih sama seperti tadi ya kita ke garasi sekarang kita cek untuk di tuning di tuningnya masih sama seperti tadi gak ada yang kita rubah di gearbox pun masih sama seperti tadi suspensi pun masih sama seperti tadi gak ada yang kita rubah dan cup pun masih sama seperti tadi ya gak ada yang kita rubah ya oke mungkin gitu aja guys ya video dari saya jangan lupa di like di subscribe dan di share juga guys sampai ketemu di next video